Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semudah-mudahan semuanya sehat selalu dan selalu berlimpah rezekinya amin teman-teman semuanya kali ini saya agak berbeda nih pembahasannya untuk saat ini saya ingin mencoba memaparkan atau membandingkan sebagai belajaran aja buat kita tentang keris-keris apa kamar dikan dan keris wahan serta he apa pusaka yang dibuat secara cor dicor buatannya senjata yang dibuat dicor untuk yang pertama saya akan memperlihatkan satu buah keris ini halo dari sarungnya ini sarungnya tua dan pendoknya juga pendok kuningan tua tapi kalau kita lihat kerisnya nah ini dia teman-teman kita lihat kerisnya ini merupakan keris kemardikan Hai kemardikan dengan jenis pamornya Hai unjung gunung Hai pamornya yang bagus pemengkang juga bolong di sini Hai dan berjenis Hai look lima kalau tidak salah ini jenis hai 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 pandawa ya atau kris pandawa kalau enggak salah kalau salah mohon di koreksi teman-teman Hai kenapa saya katakan ini kris baru Nah kita lihat dari segi penempaannya saja sudah terlihat dan bahannya saja sudah terlihat teman-teman kalau kris baru bahannya seperti ini Hai pembuatannya cukup kasar walaupun ini jenis pamor miring teman-teman ya pamor miring yang kalau di kris sepuh ini harganya sudah mahal dan sangat langka Hai jernungnya juga bagus nih kelihatan Hai walaupun keris kamar di kan tapi ini keris dibuat eh tidak tidak apa namanya salah asalan juga Hai nah India untuk keris kamar dikannya lalu sayang kedua ini dia teman-teman nah ini dia teman-teman sebuah keris dengan Hai luk Hai lima ya tuh dua tiga empat lima luk lima tapi kalau kita perhatikan lebih detail luknya itu terasa janggal ya teman-teman kita lihat kalau kita lihat bari bahan ini masuknya sepuh teman-teman kris sepuh Hai pesinya juga masih sangat utuh dan ini ada rizikannya tikel alis sini nih kenapa saya mengatakan ini kris wahan teman-teman kris wahan itu istilahnya kris yang dirubah saya prediksi memprediksi bahwa kris ini awalnya kris lurus teman-teman kris lurus lalu dibuatkan luk karena dibuatkan luk jadi kesannya seperti ini kris luknya susulan wahan kenapa dibuatkan luk karena sepertinya agar dimaharkan itu atau dijual itu menjadi lebih mahal ketimbang kris luruskan agak-agak murah ya apalagi dengan dapur yang biasa ini kalau menurut saya awalnya ini merupakan kris tilam upih teman-teman kris tilam upih dengan rizikkan tikel alis dan lurus dan dirubah menjadi luk lima Hai maksudnya mungkin kalau dijual bisa lebih mahal seperti itu Hai Nah kenapa saya memprediksi ini sebagai kris owahan sih terlihat kalau sebelah sininya terlihat ada sejenis apa bekas gerinda teman-teman tuh tuh ada bekas gerinda kalau kita perhatikan lebih detail kalau bahannya ini bahan sepuh teman-teman krisnya kris sepuh awalnya Oh nah ini dia terlihat bekas-bekas gerindanya disini dan ujungnya juga tuh ujungnya ini dilurus di diruncingkan lah diruncingkan nih mungkin lebih panjang kerisnya sayang sekali ya teman-teman karena ingin harga tinggi atau Hai apa gitu harus dirubah seperti ini sayang sekali kalau menurut saya pingin mendingan yang original originalnya aja apalagi ini besinya mulus utuh padidangnya juga masih terlihat bagus Hai gonjoknya juga enggak merondobeser biksininya dirubah sayang sekali tapi nggak papa ini buat pembelajaran teman-teman cara membedakannya seperti itu dari rasa juga sudah terlihat dari rasa looknya yang tidak apa selaras Hai yaitu kris owahan ini kris kamar dikan ini kris kris wahan dan ini dia satu lagi teman-teman krisnya ini juga kalau dari pamor terlihat pamornya itu bagus ya langka pamor miring masuknya mirip dengan yang tadi pamornya sepertinya dibuat pamor ujung gunung seperti ini cuman yang membedakan itu dari segi bahan dari segi bahan ini masuknya tris prosesan mana-mana Hai kenapa tris prosesan ini dip dituakan dituakan sehingga bil apa bilahnya ini mesinnya ini seperti ini krodok krodok seperti ini karena karena ada direndam oleh cairan mungkin cairan-cairan tertentu sehingga nampak seperti ini Hai nah ini bisa kita bedakan ya yang ini kris prosesan sehingga nampak dituakan tapi ini juga karis dibuat tidak salah-asalan juga karena jelas ada sekarang kacangnya ada kerenengnya dan kalau kita perhatikan juga tampan juga kelihatan itu Hai tampan juga kelihatan bagus dan jenisnya ini 12345 luk lima juga mirip dengan yang tadi luk lima dan terlihat pesinya juga mulus Hai pesinya juga mulus panjang Hai nah sayang sekali ini di 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 rendam oleh cairan apa gitu sehingga bisa nampak seperti korosi korosi tapi korosi yang dipaksakan bukan korosi korosi alami kalau ini yang tadi enggak sepertinya enggak pakai enggak pakai bahan yang untuk dikenalkan emang semua seperti ini mungkin itunya apa pembuatan awalnya ini kemardikan di yang ini anda kris owahan lalu yang ini ada kris yang apa dituakan Hai kris baru yang dituakan lalu lang selanjutnya teman-teman saya akan melihatkan ini dia sebuah tombak dengan dapur Wow ada Sogokan dua Hai dan terlihat sangat gagah Hai lalu ini ada juga sebuah tombak juga dengan luk luk-luk-luk tujuh karacan ya kalau mesin cuman ini adalah tombak coran teman-teman besi cor jadi dibuatnya itu dicor teman-teman nih bisa kita lihat bekas corannya nunggu ini depresinya aja terlihat nih ini Hai ini di biar-biar rapi ini di gerinta saya itu ada bekas nah ini enggak rapi ini kelihatan kacorannya tantingannya juga agak ringan dan beda sekali dengan kris-kris sepuh atau tombak-tombak sepuh yang pada umumnya besinya kayak agak-agak gimana ya terasa kayak kopong gitu besinya ini tapi kalau dari segi fungsional ya cukup kuat juga kalau untuk berburu dipakai untuk ini bisa gitu loh cuman dari segi keontetikan sebuah pusaka nah jelas ini tidak masuk di teman-teman karena ini buatan coran buatan baru dan ini juga sama bu coran juga teman-teman buatan baru juga kalau kita sering pegang sebilah tombak mungkin sepintas akan sangat ketara perbedaannya lalu yang terakhir ini ada karis karis baru sih masuknya ini teman-teman cuman jenisnya ini jenis sajen ya jenis keris sajen tapi memakai kinatah kinatah kuningan dan ini jelas bahannya itu bahan pamor cuman dibuat dibuatnya baru atau kamar dikan nah terlihat jelas sekali bekas gerindanya disini tapi looknya bagus bagus tidak tidak buatan seperti ini yang tadi ini kerisnya luas looknya luas tapi sayang nih besinya patah karena ini terbuat dari di gagang ini terbuat dari besi juga di sistemnya itu memakai ulir teman-teman biasanya di dalam sini ya dimasukin secara diputar seperti ini nanti tapi karena bisa patah seperti kayak dipaksakan nih sama yang punya dulu paksakan untuk dibuka jadi patah lalu dilem seperti ini Hai nah ini jenis 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 kinatah dan cukup uniknya ya di bagian kepalanya si orang lain itu juga unik dan lumayan hidup kesannya Hai rambutnya juga rambut panjang kelihatan oke teman-teman itu dulu video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya jangan lupa like and subscribe dan komen juga dan mudah-mudahan kita nanti akan review lagi barang yang bagus oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh